Jelang Laga Persahabatan lawan Islandia, Tim Nasional Indonesia menjalani sesi latihan terakhir di Stadion Utama Gelora Bukarno, Jakarta pada satu malam. Latihan dimulai pada sekitar pukul 7 malam hari dan berlangsung selama satu jam. Beberapa pemain senior Indonesia tampak mengisi latihan seperti Buasalosa, Irfan Bahdin, serta pemain naturalisasi Victor Igbunivo. Meski malam nanti adalah pertandingan persahabatan, pelatih tim Garuda Luismia tetap ingin menampilkan performa yang terbaik dari anak asuhnya. Tim Nasional Indonesia dan Islandia berkesempatan untuk mencoba berbagai fasilitas baru Stadion Utama Gelora Bukarno pada pertandingan persahabatan 14 Januari. Produser lapangan CNN Indonesia Azaleo Pinata akan menunjukkan fasilitas baru apa saja sih yang bisa dinikmati pemain kedua kubur tersebut. Untuk pertama kalinya setelah direnovasi selama 17 bulan, Stadion Utama Gelora Bukarno akan digunakan untuk pertandingan persahabatan antara tim Nasional Indonesia U23 dengan tim Nas Islandia. Seperti apa fasilitasnya akan dinikmati oleh kedua pemain dari tim nasional tersebut? Mari kita lihat. Di belakang saya ini adalah gerbang merah yang akan menjadi tempat turnya para pemain dari bus-bus yang mengantarkan mereka ke Stadion Utama Gelora Bukarno Jakarta. Ini adalah jal masuk menuju salah satu ruang ganti. Di Stadion Utama Gelora Bukarno yang baru ini disediakan empat macam ruang ganti. Yang saya masukin sekali ini adalah ruang ganti A dengan nuansa berwarna merah. Disediakan 25 loker bagi pemain untuk meletakkan barang-barang mereka seperti tas, sepatu, baju, atau apapun itu yang sesuai dengan standar FIFA seperti di Stadion-Stadion Eropa. Oke saya mau mencari nomor saya dulu, 14. Yuk mari kita lihat kamar mandi yang baru. Ada hot tub yang juga bisa mengeluarkan air panas maupun air dingin. Ada dua macam, masing-masing bisa bergabung di satu tub ini. Kemudian ada juga shower yang ada lebih dari 10 shower yang bisa mengeluarkan air panas maupun air dingin. Ini merupakan fasilitas mewah yang sesuai dengan standar Hotel Bintang 3. Selanjutnya ada ruang pemanasan bagi pemain yang menggunakan rumput sintesis seperti yang digunakan di lapangan ABC Senayan. Sedangkan bagi pemain cadangan, pelatih dan official akan duduk di bench pinggir lapangan yang sudah disesuaikan dengan standar FIFA atau seperti yang sering Anda lihat di stadion-stadion besar di Eropa lainnya. Tingkat kenyamanan menjadi hal yang paling utama yaitu tempat standaran yang sangat nyaman, bahu bisa beristirahat dengan nyaman sekali bahkan Anda bisa menyesuaikan posisi tempat duduk Anda sesuai keinginan. Terakhir, pemain akan bermain di atas rumput Joycia yang cocok untuk iklim tropis sesuai rekomendasi FIFA. Di bawah, sinar 620 set lampu yang berkekuatan 3.500 lux, paling terang se-Asia bahkan di dunia. Yang perlu diperhatikan lagi, pemain akan bermain di hadapan lebih dari 75 ribu penonton. Azale Pinata, Stadion Utama Glora Bung Karno. Terima kasih telah menonton!